Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Pertumbuhan pesat militer Cina terus berlangsung Beijing telah mengembangkan rudal hipersonik berkemampuan nuklir dan tiruan kapal induk Amerika Serikat Tak hanya itu, Cina secara besar-besaran memperluas angkatan bersenjatanya, membuat militer Amerika semakin khawatir Ketika ketegangan meningkat di Laut Cina Selatan, citra setelit yang diambil oleh maksar teknologis pada minggu menunjukkan bahwa Cina telah membangun tiruan kapal induk Amerika dan satu kapal berusak di tempat yang tampaknya merupakan lapangan tembak militer Pertumbuhan pesat dan peningkatan militer Cina telah menimbulkan khawatiran bahwa negara itu bersiap melakukan konfrontasi dengan Amerika Kita menyaksikan salah satu pergeseran terbesar dalam kekuatan geostrategis global yang telah disaksikan dunia Papar ketua kepala staf gabungan Amerika, Jendral McNally ketika berbicara tentang kemajuan militer Cina baru-baru ini pada diskusi forum keamanan yang disiarkan oleh NBC News Mereka jelas menantang kita secara regional dan aspirasi mereka adalah untuk menantang Amerika Serikat secara global Kemajuan Cina termasuk uji coba rudal hipersonik baru-baru ini Perluasan persenjataan nuklir langkah-langkah di luar anggasa dan dunia maya Serta ancaman yang tampaknya setiap hari terhadap Taiwan Pentagon pada bulan ini mengeluarkan laporan tahunan kepada Kongres yang mengatakan bahwa Cina memperluas kekuatan nuklirnya jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan pejabat Amerika setahun lalu Selama diskusi forum, Miley menyebut peluncuran itu sebagai indikasi gambaran yang jauh lebih luas tentang kemampuan militer sehubungan dengan Cina Mark Miley dalam pemaparannya mengatakan pada hari ini Cina memiliki kemampuan di ruang angkasa dan dunia maya Darat, laut, udara, bawah laut dan mereka jelas menantang kita secara regional Jadi kita memiliki kasus disini tentang satu negara yang menjadi sangat kuat Yang ingin merevisi tatanan internasional untuk keuntungan mereka Itu akan menjadi tatangan nyata selama tahun-tahun mendatang Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan itu akan sangat signifikan bagi Amerika Serikat Sementara itu Presiden Amerika Joe Biden telah menekankan dia tidak berniat memulai perang dingin baru dengan Cina setelah Sekretaris Jenderal PBB Yaitu Antonio Guterres meminta kedua negara menghindari dinamika permusuhan yang bergejolak Biden lebih lanjut mengecam konflik militer dan menekankan pentingnya bekerjasama Jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian sebelumnya telah membantah klaim kemampuan nuklirnya Setelah laporan uji coba rudal hipersonik berkemampuan nuklir awal tahun ini Dia bersikeras dengan mengatakan itu adalah uji coba pesawat ruang angkasa rutin Untuk mengurangi biaya pesawat ruang angkasa dan untuk menyediakan metode yang lebih nyaman bagi manusia Untuk melakukan perjalanan ke dan dari luar angkasa Sementara itu Departemen Pertahanan Amerika mengungkapkan bahwa saat ini Cina memiliki kekuatan maritim terbesar di dunia dengan inventaris sekitar 355 kapal Menurut laporan Pentagon, dengan 355 kapal dalam armadanya Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAN Dijadwalkan untuk memperluas inventarisnya menjadi 420 kapal dalam 4 tahun ke depan Laporan Pentagon itu juga menyebutkan pada tahun 2030 PLAN bisa saja memiliki 460 kapal Amerika Serikat pun dikabarkan mulai was-was dengan kekuatan armada laut Cina yang maju pesat dalam 2 dekade terakhir ini Selain memiliki armada laut terbesar, Cina juga punya armada udara terkuat ketiga di dunia Meningkatnya kemampuan militer Cina ini membuat Amerika Serikat semakin waspada Bahkan Wakil Kepala Staff Kabungan Amerika Serikat General John Hayton mengatakan Bahwa Cina akan mengalahkan militer negaranya jika Pentagon tak segera berbenah Hayton menekankan bahwa untuk menyusul perkembangan militer Cina Amerika harus bekerjasama dengan sejumlah sekutu mereka Menurutnya Amerika tak dapat bergerak sendiri Amerika dan sekutu harus benar-benar mengubah permainan Jika hanya Amerika yang bergerak akan bermasalah dalam 5 tahun ke depan Namun jika Amerika bersama sekutu, saya rasa kita bisa baik-baik saja untuk beberapa saat Tak hanya itu, Cina juga pernah dikatakan akan menguasai dunia dengan teknologi kecerdasan buatannya Menurut penilaian intelijen barat, Cina kemungkinan akan mendominasi banyak teknologi utama seperti kecerdasan buatan biologi sintetik dan genetika dalam satu dekade atau lebih Cina tengah memanti konflik antar berbagai negara dunia akhir-akhir ini Tak hanya mengklaim kedaulatannya atas Taiwan Cina juga mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan sebagai miliknya Dalam kasus Taiwan, Amerika telah berjanji bahwa pihaknya akan membantu Taipei bertahan dari agresi Cina Amerika bahkan sempat melatih pasukan Taiwan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!